Selamat bertemu saudara saudariku Selamat berhari minggu Hari ini hari minggu keempat masa biasa Kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di baik ala Menurut tradisi Yahudi Semua orang setelah dilahirkan Anak pertama laki-laki harus dipersembahkan ke baik ala Dengan mempersembahkan burung terkukur bagi mereka yang miskin Dan mereka yang berkecukupan mempersembahkan anak domba Nah tradisi ini diikuti oleh Yesus Oleh Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di baik ala Dan persembahan yang dibuat oleh Yosef dan Yesus ini Menjadi simbol, menjadi tanda Bahwa ala menepati janjinya Untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel Mesias ala penyelamat Yang akan datang, yang akan duduk, yang akan hidup bersama-sama dengan mereka Nah itulah mengapa kita merayakan pesta ini Yesus dipersembahkan ke baik ala Dan bacaan-bacaan hari ini kita diajak untuk Meyakinkan diri Mempercaya bahwa kita juga oleh permandian Kita mempersembahkan diri Kita membaktikan diri Dan kita dijadikan anak-anak ala Anak ala kita mempunyai hak-hak istimewa Kita mempunyai hak untuk mendapatkan rahmat Kita mempunyai hak untuk dimaafkan oleh Tuhan Kita mempunyai hak untuk disayang Untuk menerima tubuh Kristus Untuk menerima sakramen-sakramen gereja Dan kita punya hak Kita punya hak untuk bicara dengan ala sebagai bapak kita Itu keistimewaan Kita merayakan Pesta ini Yesus dipersembahkan di baik ala Saya ingin mengajak kita untuk melihat Bagaimana bacaan-bacaan hari ini Memberikan kita banyak inspirasi yang bagus Bacaan pertama dari kitab Malaki Bab 3 ayat 1-6 Malaki memberi ramalan Memberi gambaran tentang seorang yang akan datang Yaitu Yesus Yesus yang akan datang Tetapi Yesus yang digambarkan oleh Malaki ini Bukan seorang yang hakim yang akan menghukum Bukan juga seorang raja Bukan seorang yang luar biasa Yang menakutkan atau yang sulit mendekati Tetapi ia datang sebagai seorang tukang pemurni logam Dia seorang yang duduk dan memurnikan perak Yang mengetahirkan orang Levi Yang menyucikan mereka seperti emas Dan seperti perak Dia datang untuk menyucikan Dia datang untuk menyucikan Itulah Yesus Dia datang sebagai orang yang membuat hidup manusia itu menjadi lebih indah Yang membuat Yang bekerja Yang rindu Supaya setiap pribadi itu menjadi pribadi yang indah Pribadi yang nyaman untuk didekati Pribadi yang indah untuk dilihat Pribadi yang punya karakter Punya temperamen yang baik Yang sangat kristiani Ia tidak datang untuk menghukum Ia tidak datang untuk mengingat dosa-dosa kita Tetapi ia datang untuk memurnikan Membersihkan Supaya Anda, saya Menjadi orang yang sangat berbahagia Karena dimurnikan Disucikan oleh Tuhan Itu kita malaki Sedangkan dalam Injil Menarik juga Kalau kita lihat Bagaimana Yesus Dipersembahkan oleh Yosef dan Maria Dibaid Allah Disana mereka berjumpa dengan Ana dan Simeon Orang tua Yang begitu setia Untuk menantikan Sehingga mereka ini adalah contoh-contoh Orang yang hidup dalam pengharapan Sehingga kita lihat Bagaimana beberapa Ciri orang yang hidup dalam pengharapan Ini menarik sekali Yang pertama Orang yang tinggal di dalam pengharapan Adalah mereka yang selalu merawat Selalu merawat Mereka yang mencintai Itu adalah orang yang merawat Cinta itu merawat Merawat batin Merawat hati Merawat pengharapan Merawat keyakinan Merawat keyakinan Bahwa yang kita nantikan ini Yang dijanjikan oleh Allah Akan ditebati Itulah orang-orang yang hidup Di dalam pengharapan Merawat Dia siap merawat Apa saja Yang kedua Orang yang hidup di dalam pengharapan Adalah orang yang rela Yang ikhlas Mempersembahkan diri Mempersembahkan diri Segala yang dia alami Segala yang dia rindukan Dia persembahkan kepada Tuhan Dirinya Dan Kalau dia tidak hanya Mempersembahkan Kalau tidak bisa mempersembahkan diri Dia mempersembahkan orang lain Membuat sesama menjadi bahagia Membuat sesama menjadi yakin Bahwa dia disayang oleh Tuhan Membuat orang lain Dekat dengan Tuhan Kita persembahkan diri itu Sehingga Nanti hasilnya Apa yang akan terjadi Itu urusan Tuhan Tapi urusan kita Sebagai orang yang hidup Di dalam pengharapan Adalah mempersembahkan diri Mempersembahkan orang lain Lewat doa Lewat korban Mendoakan Mengampuni Itu juga persembahan Karena apa? Karena Yesus Datang Sebagai terang Ya Yesus datang Sebagai terang Yang mencerahkan Kehidupan kita Yang menghalau Segala kegelapan Kecemasan Ketakutan Ketidakperesan Keragu-raguan Kecurigaan kita Kepada diri kita sendiri Dan kepada orang lain Itu dihapus oleh Tuhan Ya Karena Tuhan adalah terang Dia akan memberikan terang itu Supaya segala kegelapan Yang membebani hidup kita Dihalau oleh terang itu Itulah diri orang Yang tinggal di dalam pengharapan Merasa dicerahkan oleh Tuhan Merasa diterangi oleh Tuhan Merasa diangkat oleh Tuhan Itulah pengharapan Dan Menarik Bahwa Mereka datang Ke Pahit Allah Dan mereka bertemu dengan Yesus Ini perjumpaan Gereja itu adalah tempat perjumpaan Perjumpaan antara Allah Dan manusia Perjumpaan Antara Simeon Dan Yesus Simeon dan Bunda Maria Ana dan Bunda Maria Itu perkumpulan Orang yang mengalami Bahwa Yesus hadir disitu Yesus ada di tengah-tengah mereka Itulah perjumpaan Sehingga gereja Komunitas hidup Keluarga Ibaratnya rumah sakit Rumah sakit Dimana Orang-orang di dalam Membutuhkan rahmat Tuhan Membutuhkan kehadiran Yesus Membutuhkan kesembuhan dari Yesus Itulah rumah kita Keluarga kita Komunitas kita Kita datang ke gereja Untuk bertemu dengan Yesus Karena kita merasa Kita orang berdosa Kita merasa Kita tidak mampu sendirian Kita merasa Kita tidak bisa hidup Tanpa Allah Maka kita ini Sebenarnya orang-orang Yang sedang sakit Yang membutuhkan Kekuatan Tuhan Indah sekali Gereja bukan Institusi yang kudus Yang saleh Kumpulan orang-orang Yang tidak ada dosa Tidak Kumpulan orang-orang Berdosa Tetapi Yang mengharapkan Yang merindukan Kehadiran Tuhan Sentuhan tangan Tuhan Itu Ciri ketiga Ciri yang lain Bahwa orang yang tinggal Di dalam pengharapan Tidak bisa membiarkan dirinya Dikuasi oleh kesulitan Oleh kegagalan Tidak bisa membiarkan dirinya Dikuasi oleh perasaan-perasaan negatif Oleh perasaan-perasaan yang menyakitkan Oleh perasaan-perasaan yang tidak enak Kita tidak layak untuk itu Kita layak untuk mengalami damai Mengalami pembebasan Mengalami sukacita Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan Kita harus bangkit Kita harus penuh pengharapan Kita harus yakin bahwa Tuhan akan mengusir Ketakutan Menghilangkan kekhawatiran Kecemasan Menghilangkan rasa dendam Itulah pengharapan yang membangkitkan semangat kita Bahwa hidup harus dilanjutkan Dalam dan bersama dengan Tuhan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Teman-teman yang sudah subscribe di channel ini Selamat menikmati permenungan saya ini Semoga kita saling menguatkan Saling meneguhkan Dan hidup kita dipenuhi dengan kegembiraan Karena merasa kita adalah anak-anak Allah Kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Semoga Saudara-saudariku sekalian Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa